Hai semuanya, balik lagi sama aku Ica di 1920 Fashion Kali ini aku bakal bikin video tentang my favorite beauty product in 2016 Sebenernya tuh aku udah bikin video ini kemarin sebelum 2017 Tapi tiba-tiba memang aku tuh error gitu dan harus diformat Karena daripada lama-lama kita langsung aja ke videonya Dan maaf banget kalau tiba-tiba ada suara geluduk dan segala macem Karena gak tau kenapa kayaknya pengen hujan gitu dari tadi geluduk terus So disini aku udah nyiapin tas Ini isinya tuh barang-barang yang aku suka di tahun ini Barang pertama adalah Ini adalah nail remover dari Etude House Ini waktu itu aku dapet Dan ini tuh enak banget Cepet banget Buat ngilangin nail polish Terus dia tuh gak bau kayak asetone gitu Disini tulisannya asetone free Terus ini tuh nail remover number 3 for sensitive nail pure treatment Jadi kalau kalian kayak sensitif gitu Kalian bisa coba nail remover dari Etude House Waktu itu ini aku dapet sih dari beauty class gitu di kampus aku Oke lanjut lagi Ini adalah eyeshadow palette yang Morphe yang 12NB Ini warnanya kayak gini Aku suka banget 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 sama eyeshadow Morphe Aku sebenernya pengen banget belia gede itu yang 35 warna ya Cuman aku tau banget aku gak bakal pake palette gede-gede Ini tuh warnanya aku banget Warna yang natural banget Emang sih gak ada warna hitamnya Cuman aku suka banget sih sama ini Ini tuh Wardah Eye Expert Eye Makeup Remover Ini tuh buat mata eye and lips Dan ini tuh aku suka banget Aku tuh lebih suka makeup remover yang Wardah yang biru ini Daripada yang biasa yang hijau Karena menurut aku ini tuh lebih gentle Kalau buat mata Apalagi sama makeup waterproof yang mata Ini aku suka banget sama ini Dan aku sangat merekomendasikan ini Karena ini tuh bagus dan super murah Maksudnya ini segini Lanjut lagi Ini Ini tuh aku emang baru sih Beli ini Ini tuh cushion dari Lentrum Jadi buat kalian yang mukanya tuh gak terlalu banyak banget buat di cover atau apa Aku suggest banget pake cushion Kalau kalian gak suka pake foundation Atau pake apa yang berat-berat gitu Waktu ringan banget Kayak gak berasa pake apa-apa Yang sekarang yang aku rasain sih Aku pake belum mata doang gitu Emang gak ada pricey Waktu sih aku beli itu pas Black Friday Makanya discount Tapi aku suka banget sih Emang sih ini tuh Shade-nya tuh agak lebih gelap Cuman aku selalu pake Aku selalu pake ini Pake concealer yang lebih terang dari muka aku Terus ini juga hasilnya Satin gitu Gak matte Gak dewy Dia kayak saltin Masih berasa kayak kulit Dan aku suka banget Aku warnanya 03 beige Terus lanjut Ini primer Primer Dali Dali Dari L'Oreal Yang True Match Blur Cream Ini tuh buat Nutupin pori-pori Dia tuh teksturnya kayak Apa ya Kayak Porefessional sih Menurut aku Kalo kalian udah pernah coba Ini menurut aku kayak Ya dupe-nya lah ya Levese lebih murah Itu bagus banget Dan dia itu Bener-bener bikin kulit kita tuh alus Aku tuh ngerasa perbedaannya Kalo aku Pake primer ini Sama pake primer ini Rasanya tuh beda Jadi kalo kalian Punya pori-pori yang besar Dan punya banyak pores Atau dry patches Kayak aku Mungkin kalian bisa coba ini Buat nge-cover Atau nge-blur itu semua Terus Aku suka banget sama Fan brush ini Dari Armando Caruso Ini yang nomor 18 Ini tuh fan brush Dan aku suka banget Karena Apa ya Dia tuh nge-blend Ngaro Naro Highlighternya tuh Bagus banget Ini yang fan brush Itu ada dua Tapi aku selalu pake yang ini Karena dia tuh Nge-aplikasiinnya tuh Lebih bagus Dan lebih alus And done And done And done Terus aku suka banget Lipstick Ini dari Smashbox Ini yang shade-nya Stepping Out Ini tuh pecahan dari Sephora Favorit Yang ada di Haulah Waktu itu Emang Si aku punya tuh Ini tuh baru Cuman aku tuh Langsung banget Jatuh cinta sama Lipstick ini Karena dipakenya tuh Super enak Ringan Aplikatornya Aku suka banget Dia tuh kayak Kalian pernah nyobain Maybelline yang Vivid Matte Itu tuh mirip kayak gitu Versi lebih bagusnya lagi Dan ini tuh kan Warna nude ya Cuman biasanya tuh Aku warna nude itu Kadang-kadang suka Gak cocok Harus aku campur lagi Sama Aku bikin ombre lips gitu Biar lebih bagus Nah kalo ini Aku pake sendirian aja Itu tuh udah bagus banget Emang sih Rada pricey Cuman bagus banget Terus abis itu Aku suka banget Tahun ini sama Palette ABH Yang Modern Renaissance Parah Gak bisa ngomong apa-apa lagi Ini tuh Palette Favorit aku Bahkan lebih Yang morph Yang tadi Aku tuh Super cinta banget Dan aku tuh Ngesel banget Ngehadiahin diri aku ini Parah Semua warnanya Ini tuh aku banget Warnanya bergendi Red Chocolate Orange Pokoknya ini semuanya tuh Bener-bener Aku suka warnanya Dan kepake Dan banyak banget Beauty vlogger Di luar Di luar Yang jadiin ini juga Best Eyeshadow palette Inventis Extended So aku setuju Bacang yang bilang Itu Bagus Lanjut Ini adalah bedak Dari Mapover Ini 2A cake Hands down Ini tuh bagus Banget Dia tuh Ada banget Coverage-nya Emang kalo kalian pake Kebanyakan Emang berasa gitu Cuman Kalo kalian pakenya Biasa aja Terus kayak Light aja Ini tuh Bagus banget Aku sangat Rekomendasikan Kalo kalian lagi Cari 2A cake Yang bagus Tapi gak mahal Dan Local products Aku Sangat Rekomendasikan Makeover Aku shade Yang 04 Desert Tahun ini Aku tuh Suka banget Sama 2 mascara Aku gak bisa Milih sih Aku suka Dua-duanya Yang pertama Itu Dari Wardah Yang Perfect Roll Mascara Aku gak usah Ngomong lagi Betapa bagusnya Ini Kalo kalian mau Tau Kalian bisa Cek Review aku Yang mascara Betel Dan kalo kalian Kayak masih Gak ngerti gitu Sama reviewnya Kalian bisa Baca blog 1920vision.com Karena aku udah Nulis review Tentang mascara Wardah Terus Mascara Kedua yang Aku suka Adalah Ini Maybelline Yang High Volume Express Yang Waterproof Cat Eye Dulu aku tuh Underestimate banget Sama mascara ini Karena Ini tuh kan Warnnya kan Kayak sisir gitu ya Kayak What Tuh dia Ini tuh warnnya Kayak gini Kayak Useless gitu loh Menurut aku awalnya Itu beli ini Waktu itu karena Aku mau dandanin orang gitu kan Terus aku kayak Gak punya mascara Yang kecil gitu Buat di bawah mata Akhirnya aku beli ini Dan Waktu itu aku pake Jombal di bawah mata Emang pas banget Terus pas aku coba Ke upper lash Aku Oh my god Ini tuh bagus banget Dia tuh bikin volume Bikin Curl Terus dia Duganahan Curl nya Kayak Bagus banget Gak kalah sama Yang warna So Cobain salah satu Oke Lanjut lagi Disini aku punya Kotex Kayak aku gak bisa Design gitu Aku punya tiga brand Yang pertama Yang pertama itu Aku ada Maybelline Color Show Ini tuh yang warnanya Nude Skin Aku paling suka yang Nude Skin Kayak Kalau aku udah gak tau lagi Mau pake yang Kotex warna apa Kalau lagi dapet Aku tuh pasti ambil yang ini Karena itu bagus banget Warnanya Waktu itu aku pernah Dipake di video apa Gitu Terus ada yang banyak Aku pake kotex apa Aku pake kotex ini Brand kedua adalah Gitu sih aku baru Nyoba Beberapa bulan yang lalu Itu dari Catrice Aku gak bisa Design Aku suka warna yang mana Karena Aku suka warna Dua-duanya Parah sih Aku suka banget Sama warnanya Dan aku suka banget Sama Aplikatornya Dan dia cepet kering Ini tuh Aplikatornya tuh Kayak gede gitu loh Jadi kayak gampang Gampang gitu Kalau pake Cepet pula Dan dia cepet kering juga Cuman emang Dia pocelnya tuh Cepet banget Jadi Kalau misalkan kayak Dua hari-tiga hari tuh Mereka pasti ada yang Udah ada yang bopeng-bopeng gitu Jadi harus di-reply Dan I don't mind to do that Karena aku suka banget Ganti-ganti Kotex dalam seminggu Kayak dua hari sekali Gitu Atau Tiga hari sekali Aku suka banget Dan yang terakhir yang aku suka itu Ada dari Sally Hansen Yang Miracle Gel Dan aku ya Punya yang warna 260 Gray Viti Ini tuh bagus banget Warnanya juga Itu kayak warna Gray Pokoknya agak gray Terus agak light blue Pokoknya ini bagus banget Dan itu gel Jadi kalau Tapi Walaupun gel Dia tuh Ngeringinnya Gak perlu pake yang cahaya Gitu Dan Ngapusnya juga Gak usah pake Dipanasin dulu Terus baru dihapus Dan segala macem Ribet gitu Ini tuh gak usah Pakainya kayak kotex biasa Dan ngapusnya juga kayak Pake kotex biasa Dan ini tuh Pocelnya tuh lama banget Kayak seminggu Kalian pake juga Gak bakal ada yang pocel Kecuali kalau gugunya Kukunya kadang nyigitin Pas itu bakal pocel lah ya Dan ini tuh bagus banget Kalau kalian lagi Pengen beli Kotex gel Tapi kalian bingung Mau beli kotex gel apa Beli yang Sally Hansen Terus Buat tahun ini Aku suka banget Sama eyeliner Wardah Aku setahun Dari aku yang bikin review Sampai sekarang Aku tuh gak punya eyeliner lagi Selain eyeliner Wardah aku Dan aku punya itu Ada dua Emang sih dia Kayak Aplikatornya tuh Kayak gede gitu kan Dia tuh kan Tipnya tuh kan Kayak agak besar gitu kan Jadi kalau kalian Mau bikin eyeliner Yang agak tipis Dan persis gitu Emang harus banyak latihan Cuman ini tuh Bagus banget Terus buat alis Di tahun ini Aku cuma punya satu produk Yaitu Ini Fashion Brow By Maybelline Aku yang Ini yang pensil ya Aku sukanya Yang warna Grey Karena aku tuh Gak suka Kalau pakai pensil alis Yang coklat Gak tau kenapa Yang agak Yang coklat Coklat merah gitu Aku gak suka Kalaupun coklat Aku sukanya tuh Yang bener-bener coklat Sambil ke hitam gitu Dan aku pokoknya Sukanya alis tuh Yang agak ashy gitu Yang agak cool tone Karena rambut alis aku tuh Hitam banget Jadi Aneh aja gitu Kalau pakai yang Warna coklat merah Gitu Dia tuh Pensilnya Agak keras Lumayan Pigmented Jadi kalau kalian suka Pensil yang Agak-agak keras Dan dia tuh Gak terlalu Pigmented gitu Jadi bisa di Buildable Kalian harus cobain banget Si fashion brown ini Karena dia bagus banget Dan dia murah banget Sangat sih dia gak ada Spoolinya Cuman apa ya Aku gak Gak bermasalah sih Buat pakai Spooli Yang terpisah Kalau aku pakai Pencil alis ini Anjun Nah ini dia Concealer yang aku Ngomongin tadi Pas aku ngomongin Yang lenkem itu Aku tahun ini Suka banget Sama Revlon Yang Color Stay Concealer Aku Shady 03 Light Medium Ini tuh ringan banget Concealernya Dan mudah banget Di blend Warnanya tuh Juga cocok gitu loh Di kulit aku Aku juga udah Nyobain yang Maybelline Fit Me Yang aku Aku nyobain yang Shady Medium Dan itu tuh kayak Tonenya tuh kayak Gak cocok gitu loh Di kulit aku Gatau kenapa Kalau aku pakai itu tuh Aku ngerasa kulit aku tuh Kayak abu-abu gitu Jadi aku kayak Gak Gak kepake gitu loh Aku lebih suka pake yang ini Atau gak yang LA Girl Jadi aku sangat Rekomendasi kan ini Karena dia bagus Tahun ini Aku tuh kalau Kontur Itu pasti dulu Sebelum aku beli Konturnya Catrice ya Aku tuh selalu pake Kontur palette-nya Dari Elf Ini tuh isinya kayak gini Dia tuh ada 4 warna Ini tuh ada yang highlight Ini banana powder Ini bronzer Sama ini konturnya Nah ini tuh aku suka banget Ini Terus kalau Ini tuh Travel friendly banget Dan itu bisa dicopot Jadi bisa diganti-ganti Gitu deh Dan aku tuh suka banget Sama ininya Kontur sama bronzer Bronzernya Dan banana powder-nya Kadang-kadang Ini tuh yang highlight Ini tuh aku ganti gitu deh Sama blush on Yang nanti aku bakal ngomongin juga Jadi kalau kalian mau cari Kontur palette yang affordable Dan bagus Aku sangat Rekomendasi yang Elf ini Karena dia beneran bagus Dan dia tuh Dia tuh buildable Dan easy to blend banget Jadi kalau sekalian Sekali kalian apply Dia tuh gak langsung Plok gitu lah Warnanya Tapi dia pasti bisa di Drill terus kalian Kayak Tebelin lagi Tebelin lagi Sampai Secebel yang kalian mau Ini aku juga suka banget Sama blush-nya Elf Ini yang aku ngomongin Dia tuh ada 4 warna Ini aku yang shade-nya dark Jadi dia ada 2 Ada yang light sama dark Tapi aku ambil yang dark Karena Nentang kenapa Warnanya cantik aja gitu Menurut aku Dan 2 Yang aku suka itu Warna yang ini Sama yang ini Itu cantik banget Ini tuh pas banget Buat sehari-hari Ini juga Kalau kalian pakenya tipis-tipis Tuh ini bagus banget Semuanya sih Menurut aku bagus Cuman aku tuh Suka yang ini Sama yang ini Suka banget Kadang-kadang Yang ini tuh aku copot Terus aku masukin Ke contour palette yang ini Terus Kalau aku mau dandan Di jalan Atau aku lagi Jalan-jalan Terus mau bawa makeup Aku pasti Mencampurkan Mereka berdua Menjadi satu Tahun ini Aku suka beberapa Brush Tadi aku doang ngomongin Satu sih Suka tiga brush ini Dari yang ini ya Ini tuh wet and wild Yang crease brush Ini Bagus banget Ini tuh alus banget Alus Menur-menur alus Dan enak banget gitu loh Di pastinya Emang sih dia agak Gendut gitu Cuman Enak banget Gue punya aplikasian Transition Color Atau enggak Ngeblend Eyeshadow kalian Ini tuh bagus banget Terus yang kedua ini Adalah Brush dari Tamiya Yang Penyelit Edition Powder Nomor 527 Ini waktu itu aku beli Di Fairfure Dan Ini tuh biasanya Aku pake buat blush on Dan itu enak banget Serius ini tuh alus banget Enak banget gitu loh Buat aplikasian brush Blush Kayak Yang terakhir itu yang ini Ini tuh biasanya aku buat contour Atau ngebronch Ngebronch Ini tuh dari trendy Ini tuh waktu itu kayak pecahan Pokoknya aku kayak beli Beli satu pack gitu Kecil gitu Kayak travel brush gitu Nah aku tuh emang mau ngincer Ininya Dan bener aja Ini tuh bagus Kalau gak salah Aku tuh aku beli di Foothall PS Kalau gak salah Kayak lagi iseng-iseng Kayak level Foothall Tiba-tiba aku nemuin brush Travel brush package gitu Dan Ini tuh aku ngincer banget Dan beneran Bagus Terus Ini adalah Makeup remover Holy grill Aku Dan kayak gak ada yang bisa ngalahin Micellar water ini Makeup remover yang ini Ini tuh dari Bioderma Ini tuh aku tau Ini tuh Dari Lona Waktu itu Aku lagi ngapus makeup di rumah Dia terus dia pake ini Terus aku kayak langsung Jatuh cinta Dan aku Sampai sekarang Aku pake ini Aku udah nyobain yang Garnier Itu yang baru masuk ke Indonesia Yang Di rave di luar negeri Tapi Menurut aku Dia gak Sebagus Bioderma Ini aku highlighter Ada dua Terus Beda juga sih Bentukannya Yang pertama itu Yang ini Yang cream Ini yang Benefit Namanya Girl Girl Meets Pearl Ini tuh bagus banget Dia tuh kayak Warnanya tuh kayak Gold Gitu Dan itu cocok banget Dituntun orang Indonesia Dia tuh Enak banget buat Dipake sehari-hari Buat daily kayak Mau ke kampus Atau mau jalan-jalan Biasa gitu Sama kerja Cocok banget Karena dia tuh gak terlalu Medok gitu loh Highlighternya Gak terlalu kayak Blinding gitu tuh Enggak Jadi kan Keliatannya natural aja Dan dia Walaupun kita taruh Di atas bedak Dia tuh ngeblindnya Tetep bagus Dan dia tuh Gak ngancurin Foundation atau bedak Yang udah ada di kulit kita Terus yang kedua itu Yang aku suka itu Dari City Color Ini yang Trio Highlighter Yang collection nomor 1 Nih warnanya tuh kayak gini Gak-gak Gold Champagne Sama ini tuh Yang kayak rada pink Dan aku tuh suka banget Sama yang dua ini Kadang-kadang suka aku campur Dua-dua ini Dua ini tuh kadang-kadang Suka aku campur Walaupun Ini tuh dari City Color Yang kayak murah banget Ini kayak 100 ribu deh Waktu itu Aku beli ditewel kosmetik Bliternya emang agak keliatan gitu Cuman ini tuh bagus banget Kalo dipake di kulit Nih Aku tuh lagi pake sarang Liat dong Kayak Oh iya ini aku punya single shadow Ini Ini tuh dari Viva Viva kosmetik Yang eyeshadow cream Warna coklat Aku lagi mau makeup natural Yang cepet Aku tuh cuman pake eyeshadow ini Dan aku pake mascara Dan hasilnya tuh bagus banget Kalo kalian suka yang cream shadow gitu Kalian bisa beli ini Viva Dan ini kan Viva Berarti murah banget Cuuuy Mamah aku aja sampe Minta Dan aku beliin eyeshadow ini Karena dia suka banget Dan sini aku suka banget sama Ini ada eyeliner pantil dari Maybelline Yang warnanya coklat Ini juga kalo aku pengen pake natural Yang makeup yang natural Aku tuh cuman pake ini Kayak di garis eyeliner aku biasa Pake eyeliner biasa Terus Misalkan kayak gini ya Terus aku blend gitu ke atas Dan ini kan jadinya kayak Apa ya Kayak gradient gitu kan Dan ini tuh bagus banget Parah Jadi terus abis itu tinggal pake mascara Dan Selesai Efeknya sih sama aja Kalo kita pake Kayak eyeshadow Kita yang tadi Cuman kayak Lebih Keren aja kayaknya sih Kalo pake ini Aku juga ketinggalan Ini adalah Kabuki Bryce Dari Echo Tools Ini tuh enak banget Buat ini Biasanya aku pake bedak Aplikasiin bedak ke muka Aku tuh pake ini Karena dia tuh alus banget Dan apa ya Enak aja dipegangnya Terus lanjut lagi Aku tahun ini tuh suka banget Sama Bioderma Refreshing Water Ini Yang ini Ini tuh berkuat juga tahun ini Dan aku langsung suka banget Karena waktu itu Ini tuh aku nonton di Pillow Talk Nyaka Pillow Pillow Talk Nyaka Echil Sama Salsiachi Kalo gak salah Mereka tuh Suka banget Dua-duanya sama Bioderma yang ini Dan tadi ya kan aku pake F-Gen kan Itu kayak Pas aku pake ini tuh Kayak ini tuh lebih bagus gitu loh Kayak lebih nge-refresh Dan dia tuh semprotannya itu tuh Semprotannya kayak Itu tuh lebih Lebih apa ya Lebih kecil-kecil gitu loh Dan apa ya Katanya sih lebih berhasil gitu Yang daripada yang F-Gen Karena kalo F-Gen tuh kayak Cuman A-nya apa ya Menurut aku ini tuh Bisa dipake juga buat Sebelum kalian make up Dan sesudah kalian make up Aku sih biasanya Aku selalu pake ini Kalo sesudah aku make up Dan sebelum aku make up Karena menurut aku kalo sesudah aku make up Dia tuh kayak nge-melt bedak-bedak Yang berlebihan di muka aku Jadi tuh muka aku gak berasa Bedakan banget Atau terasa cakey gitu Jadinya lebih kayak smooth Dan enak gitu Lebih ringan Terus abis aku ini Pake ini baru aku Biasanya pake setting spray aku Aku pake yang dari Urban Decay Itu lebih enak gitu Kalo cuma pake setting spray doang Tuh malah kayak kurang gitu loh Jadi aku biasanya pake Bioderma itu yang refreshing water Baru aku pake setting spray Aku suka banget Ini tuh bukan beauty sih Bukan beauty produk Tapi aku mau mention aja gitu disini Aku suka banget sama parfum ini Full & Bare Edithi Yang baunya New York Nih aku suka banget sama baunya Tuh enak banget Dan dia lumayan tahan Dan apa ya Yang ini kan kecil Jadi mood banget di tas Kayak travel friendly banget gitu loh Jadi aku sangat Sangat suka banget sama ini Terus buat lipstick Karena aku tidak bisa memilih satu Jadi aku memilih I3 Ini tuh Yang pertama itu Aku suka banget Sari Ayu Ah parah sih Aku suka banget Sari Ayu Aku tuh sangat rekomendasikan ini Ke temen-temen aku Yang nanya lipstick Pasti aku rekomendasiinnya Sari Ayu Selalu Dan aku suka itu Yang warna K07 Ini tuh warnanya kayak Nude Tapi lebih ke coklat gitu Aku lebih suka yang 07 Daripada 08 Padahal kan mereka sama-sama kayak Warnanya tuh kayak nude Tapi gitu kayak Kalau 08 Itu kan lebih ke pink Kalau ini tuh kayak Lebih ke brown gitu Karena aku tuh Cocoknya kayak Kayak Aku tuh lebih cocok sama Lipstick-lipstick yang Andertonia tuh Coklat Supaya yang Yang warm gitu Itu aku lebih cocok Karena dia lebih Suits my skin Dia gak bikin kulit aku tuh Kayak lebih Gelap atau Kucol gitu Jadi aku suka banget Sama yang kosong Jadi bahkan Aku suka juga sama glossnya Kadang-kadang aku suka ketukar gitu Mana yang ngerti Mana yang gloss Aku suka ketukar Walaupun kadang-kadang Kalau aku lagi pake Tiba-tiba kepake yang gloss Aku tuh kayak Yaudah biasa aja Karena glossnya tuh Emang enak banget Terus kayak misalkan Aku lagi Aku pake lipstick gitu Terus menurut aku nih Kok kayak Kering banget Atau matte banget Terus biasanya aku pake gloss Dan salah satu yang aku pilih itu Glossnya Dari yang Sari Ayu ini Karena Dia tuh Kayak Apa ya Ringan banget dipake Dan dia tuh gak terlalu Sticky gitu loh Kalau dipake Jadi kayak pas kalian Gitu Itu tuh gak terlalu Nempel-nempel gitu Terus yang kedua itu Ini dari Rollover Reaction Ini adalah Lip cream Terenak Yang pernah aku coba Kayak lebay Pokoknya ini tuh enak banget Kalau dipake Dia tuh gak bikin bibir kita kering Kayaknya kalau kalian punya Bibir yang kering Aku suggest banget Kalau kalian lagi nyari Lip cream gitu Selain NYX Ini aku suggest banget Yang Rollover Reaction Apalagi kan Dia lokal produk So Go local produk Yang aku suka itu Warnanya Sadie Aku tuh kan punya dua Dua warna ya Cuman aku suka banget sih Yang sama dua-duanya Cuman yang paling aku suka Itu yang Sadie Terus yang terakhir Yang aku suka Ini dari Lime Crime Yang Riot Parah Ini tuh Paling-paling-paling Aku suka Dan ini juga Yang paling mahal Dari tiga ini Warna sehari-hari banget Ini tuh kayak Udah mau abis gitu Udah keliatan gitu loh Emang sih Kayak banyak Gossip-gosip gitu kan Tentang Lime Crime Kalau kalian mengikuti Itu banyak banget Gossip-gosip Tentang Lime Crime Yang kayak Lime Crime Cuman bohongan aja Figurnya Atau apa Dan segala macem Cuman aku I don't mind Yang jelas Aku suka banget Sama ini Dan Ada juga yang bilang Lime Crime Itu kering banget Cuman menurut aku Sih biasa aja Ya kayak Ya namanya juga matte lipstick Kalau dia gak kering Ya namanya Lipstick biasa dong Ya gak sih Ini tuh Nyaman banget juga Dipakai Dan pigmented Tiga-tiga ini tuh Tiga-tiga Tiga-tiganya Ini tuh nyaman banget Dipakai Dan mereka tuh Pigmented banget Worth the price lah ya Istilahnya Udah abis produknya Yeay So makasih banget Yang udah nontonin aku Kayaknya aku udah ngomong Kayak sejam dua jam gitu Nih duduk disini Semoga barang-barang Yang tadi udah aku mention Itu menginspirasi kalian Dan meracini kalian Biar kalian pengen Coba detain dulu juga Thank you so much for watching And I will see you guys In my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax